Pertahui arus mudik jelang Idul Fitri terkini sudah terhubung dengan reporter Helmut Timothy dan jurukamera Mahesa Bismo di Simpang Jomin dan reporter Agnes Purba serta jurukamera Kowel Yosef di Pelabuhan Merak, Banten. Selamat sore rekan-rekan. Yang pertama saya akan menyapa rekan Helmut yang berada di Simpang Jomin. Bagaimana situasi Simpang Jomin 4 hari jelang lebaran ini? Apakah ada peningkatan jumlah kendaraan dari pantauan Anda seperti apa Helmut? Halo selamat sore Rolando Sabuaga dan juga Stephanie Ginting. Kalau kami dapat melaporkan tempat yang saya beri saat ini yakni di Simpang Jomin Karawang Jawa Barat ini memang terpantau ramai lancar tidak ada ketersendatan baik dari arah Jakarta menuju arah Cirebon Jawa Tengah dan juga dari Jakarta menuju Purwakarta begitu pula dengan sebaliknya. Kalau tadi kami memantau dari pagi hingga sore Rolando saat ini dominasi dari kendaraan yang melintas di sekitaran jalan ini adalah truk ataupun juga dengan muatan tona sebesar yang diikuti dengan kendaraan penumpang baik dari kendaraan umum ataupun juga dari pribadi. Sebagaimana diketahui memang nantinya akan puncak prediksi puncak arus mudik lebaran 2023 akan jatuh pada esok hingga sampai dengan 21 April 2023. Maka dari itu Polres Karawang Jawa Barat ini telah menyiagakan sebanyak 4 posko pengamanan dan juga pemantauan. yakni diantaranya ada pospam Jomin, kemudian ada pospam Sasak Gembreng, kemudian ada pospam Pertiganci Kalong, kemudian ada pospam Gamon, pospam Gamon ini adalah pospam perbatasan Subang dan Karawang. Dan keempat posko ini diperuntukkan untuk mengurai adanya kemacetan nantinya akan diprediksi pada esok sampai dengan 21 April dan juga adanya mencegah kecelakaan lalu lintas yang mungkin kerap terjadi saat mudik lebaran 2023. Selain itu dari Polres Karawang ini juga menyiagakan di jalur alternatif dan pihak Polres Karawang ini menghimbau kepada warga untuk berhati-hati dikarenakan ini ada prediksi kemacetan yakni diantaranya dari Tanjung Pura ini menuju flyover lamaran atas dan bawah, kemudian ada pasar Telaga Sari, ada pasar Wadas, kemudian Karasak dan Cikalong. Selain itu Rolando dan juga Pemirsa kalau dari pihak kementerian PUPR yang bekerja sama dengan Korlantas Polri bersama dengan perhubungan ini membuat sebuah surat keputusan bersama tentang arus lalu lintas ataupun juga penyeberangan selama lebaran dan arus balik 2023. Maka dari itu pemerintah ini melarang untuk dapat melaju bagi kendaraan-kendaraan yang bertona sebesar selama jangka waktu arus mudik sampai dengan arus balik lebaran. Yang hanya diperbolehkan nantinya untuk melintasi jalur arteri, baik arteri di Sempanjomin maupun juga di Jalan Tol ini adalah bagi kendaraan-kendaraan pengangkut bahan bakar minyak atau BBM, kemudian juga ada dari pengantar pupuk dan hasilnya serta pengantar bahan-bahan sembako untuk makanan. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda Pemirsa untuk tetap berhati-hati selama mudik dan juga tetap berwaspada selama di jalan dan mengecek kendaraan bermotor Anda. Rolando.